Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Gelombang tinggi menerjang beberapa pantai di wilayah Dianya Intro Hujan lebat mengakibatkan tebing setinggi 15 meter di wilayah Dianya, Longsor Intro Pemerintah akan menerapkan aturan wajib vaksinasi booster bagi pelaku perjalanan dalam negeri Intro Pemerintah akan menerapkan aturan wajib vaksinasi booster bagi pelaku perjalanan dalam negeri tebing setinggi 15 meter di Bitre, Longsor hari Selasa lalu Tebing Longsor terjadi pukul 4 pagi dengan disertai suara geburo Material tanda longsor yang ditunggui bambu menutupi jalan utama di dusun Batur Sari Hujan yang berkurut-kurut Niki Dari 2 hari berkurut-kurut Niki hujan dan tidak berhenti sehingga Niki ada kejadian Niki Niki menurut laporan sana punya rumah Niki, Bapak Pandiwayan Swastana dan Iket Hityang dilaporkan jam 6 tadi pagi Menurut Piau kejadiannya kira-kira jam 4 pagi Setelah Tiant yang terima laporan Niki, Tiant yang langsung memberikan laporan kepada Bapak Winsa, Bapak Pandiwayan Swastana dan Iket Hityang terima informasi Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jalan yang tertutup tanah longsor sudah dibersihkan dan sudah bisa dirintasi warga. Aliran listrik yang sempat terputus juga sudah berfungsi kembali. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Dinas Pertanian Buleleng terus menggencarkan vaksinasi sapi. Vaksinasi antara lain dilakukan di desa Lokopakse dan desa Pejarakan hari Selasa lalu. Dua desa ini menjadi target vaksinasi karena ditemukan kasus PMK terbanyak di Buleleng. 181 ekor sapi di dua desa itu terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Kita targetnya di negara-negara yang basis ya, itu dilakukan vaksinasi. Hari ini ada seribu rusis, jadi di sini 400, nanti diberjarakan 600. Kemudian hari ini juga akan di-drop lagi seribu dari provinsi untuk vaksinasi. Vaksinasi, jadi kita juga akan lanjutkan. Habis itu kita mohon lagi kalau memang dibutuhkan. Ketakutan itu memang ada, cuma jika seperti sekarang ini sudah ada dari Dinas Pertanian dan Pertanian sudah dapat pengobatan, mungkin jangka panjangnya belum tahu juga diaya untuk ke depannya. Mudah-mudahan sih di daerah sini sudah ada wabah penyakit seperti yang ada di luar sana. 28 ekor sapi yang terjangkit PMK di desa Lokopakse sudah dipotong bersyarat. Pemerintah Pusat telah mengirim 1.700 dosis vaksin PMK untuk Kabupaten Buleleng. Vaksin disuntikan kepada sapi yang sehat di enam wilayah yang terpapar PMK. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Untuk mencegah meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku, Satgas PMK Jumbrana menyemprotkan disinfektan pada semua kendaraan yang tiba di Gilimanuk. Semua kendaraan yang baru tiba disterilkan sebelum melanjutkan perjalanan. Langkah ini dilakukan setelah 33 ekor sapi di Jumbrana dinyatakan positif PMK. Penyemprotan juga dilakukan di kandang peternak individu dan kelompok ternak. Untuk kori, kita bergabung dengan Satgas nanti untuk Anda Kosku di Gilimanuk untuk memonitor keluar masuk hewan ternak yang memiliki potensi atau rentan dengan PMK ini. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah juga, sudah disiapkan spraying di sana untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke Bali. Jadi itu yang tetap kita monitor. Jadi kita sudah siapkan petugas kita untuk terus monitor baik itu hewan ternak maupun produk dari ternak. Jadi itu yang kita antisipasi. Masuk di desainer? Untuk babin? Ya, untuk babin kita koordinasi dengan dinas untuk nanti pelaksanaan vaksin terutama. Kita juga sudah ditunjuk untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan bagaimana nanti menangani dan juga disiapkan buku saku untuk terkait dengan PMK ini. Jadi untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Aktivitas pengiriman dan penerimaan sapi di Bali kini dihentikan sementara untuk mencegah penularan PMK. Seluruh pasar hewan di Bali juga ditutup sementara untuk mengantisipasi meluasnya wabah tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.